Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Mr.Online here Sebelum aneh mulai videonya Pengen ingetin dulu bagi kalian baru join di channel aneh Jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tau kalau aneh upload video-video baru Karena agud udah gak sabar pengen cerita bareng kalian lagi Pada kesempatan kali ini Ogyut akan mengajak kalian semua Ganitas kalian untuk Bernostalgia pada kenangan indah masa kecil dulu Angkatan tahun 90an Pasti udah gak asing lagi dengan beberapa panganan Snack jadul berikut ini Oke guys ini beberapa sampel Dari snack-snack jadul yang aneh beli Lewat marketplace Insya Allah link belinya akan aneh cantumnya Di description box Siapa tau kalian tertarik pengen coba Kebetulan lagi ada promo free on kit Nah satu pertanyaan yang Dari dulu aneh itu Kepikiran itu Kadang di beberapa snack kayak gini kan ada Dijual di supermarket-supermarket Dan harganya jauh sekali berbeda Bisa separuh harganya Kadang kepikiran ini apakah produksinya Di tempat yang sama Ataukah mereka bikin versi Nilu resepnya doang ya Cuman rasanya itu emang 99% Itu hampir sama persis Makanya kalian suka bingung ya Oke daripada penasaran Seperti apa rasanya Kita udah ngumpulin Satu dua tiga empat lima enam Delapan sampling dari snack jadul Yang akan kita review pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini Pokoknya aku pengen membawa kalian semua Bernostalia pada kenangan indah masa kecil dulu Jangan lupa komen di bawah Ceritain di bawah Makanan apa snack jadul Apa yang paling bikin kalian ngangani Paling bikin terkesan pada masa kecil kalian dulu Misalnya ada Kayak permen telur cecek Atau snack anak kemas Kayak gitu Pokoknya ceritain di bawah Aku udah gak sabar pengen denger cerita kalian Oke kita mau Langsung coba Untuk yang pertama itu adalah Kacang Thailand Bisa dilihat disini Tekstur kacangnya itu gede-gede guys Dan harganya itu murah loh Sekitar 8 ribuan aja Atau beli yang udah kemasan seperti ini 8 ribu atau 7 ribu gitu Murah ya Jadi yang paling gue demen adalah Itu ada taburan dari daun bawang Eh daun bawang Daun jeruknya itu loh Yang bikin kayak Wanginya makin gurih gitu ya Kalau di Indonesia ini ada yang snack dari supermarket Yang namanya Dua Kelinci Mungkin agaknya udah sering makan Itu merknya Lovet Lovet apa Lovet tuh bacanya gimana Aku gak terlalu ini ya Gak terlalu yakin Cuman itu rasanya enak sekali Langsung aja kita try For the best time Bismillah Teksturnya garing Empuk Gak terlalu crunchy Emang cuman Cuman Masih ramah lah gitu Di kunyah gitu Masih enak Bungunya juga manis Gak terlalu pedes Masih aman banget Dan yang paling Aneh suka dari tekstur Kacang Thailand itu adalah kacangnya itu gede-gede kan ya Jadi Mantep aja gitu Digigit di kunyah Hmm Hmm Rekomendat banget Nek Selanjutnya kita Coba makanan tradisional Dari Jawa Tengah Daerah Purwakortok Bumen Burbaling Dan lain sebagainya Dan kawan-kawannya The one and only Lanting Angka 8 Angka 8 Kayaknya khas banget ya Yang sering ngudik Yang temen-temen kerjanya Daerah kebumen Pasti Sering ya Dapet oleh-oleh ini Kita coba aja ya Bismillah Hmm Sama seperti biasa Rasanya itu Renyah Kebetulan ini varian yang Rasa asin ya Renyah dan Bikin Pengen nambah lagi Pengen ngunyah lagi Dan pengen ngunyah lagi I love lanting so much Harganya juga sama Sekitar 7 ribuan Segini nya Murah meriah aja Snack jadul yang selanjutnya Ada Duan and only Ini Biasanya sih Sering ditemuin Di daerah Betawi Sunda ya Apalagi kalau bukan Aduh Kok gue lupa namanya Apa ya ini ya Ini apa sih namanya guys Sorry Lupa beneran Mendadak Ngeblank Rengginang Astagfirullahaladzim Rengginang Nah ini Rengginang Betawi Bedanya dengan yang di Jawa Kalau di Jawa itu Namanya lakar Biasanya kalau ada orang hajatan Itu Lebih gede Lebih gede Warnanya putih Ada yang merah juga Gitu Agak manis Ingat Saya ingat banget dulu Pas waktu jaman kecil Kalau emak hundangan Pasti yang ditunggu-tunggu Adalah Lakar Amadodolnya Jadi ingat ya Masa masak tim dulu Kita langsung coba aja ya Ini tekstur Ini potongan kecil Karena Sebenernya dari sonornya Lumayan biasa lah Size standar Cuman Hancur di perjalanan Sepertinya It's okay lah Not bad Crunchy banget ini Rasanya gak berubah Cocok banget Buat menemenin Di rumah aja Sambil nonton drama Korea Netflix E-click Ya kan Saya recommended Rasa renggindang Emang selalu bikin Kangen Rasanya sama seperti Seperti lakar yang Di Jawa Yang sering aneh makan Pas waktu jaman Masih kecil dulu Cuman beda size-nya aja Snack yang selanjutnya Adalah Tortilla Tortilla ini kan Biasa Bisa gampang banget ya Kita temuin di Indomerit Biasanya udah di Kemasan Yang sedang itu Hariannya sekitar 11 atau 12 ribu Ini Ini Aneh beli Segini itu Sekitar Goceng atau 6 ribu Gitu Ya kan Harganya Biasa separuh Harga Dari harga Supermarket Ada Free ongkir Juga kan Barangkali Harganya yang mau Aneh Insya Allah Cantumin ya Linknya di Description box Berikut Langsung aja Kita coba Rahannya Sama persis Yang kayak Di supermarket Tortilla Rasa jagung Kenapa ya Bisa begitu ya Next kita beralih ke Sereal sarapan Simba Kalau di supermarket Kan lumayan mahal ya Kalau disini Segini nih Sekitar Goceng Atau 6 ribu Aja guys Bayangkan Langsung aja Kita coba Rasanya sama persis Gak ada bedanya 90 sekian Persen lah Mirip Jadi inget dulu Pas waktu jaman Aneh awal-awal Kos Di daerah Cibitung Itu Kalau misalnya Habis gajian Biasanya Stok Yang merk Simba itu loh guys Kita Makannya Pakai Creamer Kental Manis Gitu Ala-ala Di TV Enak Kalau yang Lagi pengen Makan Manis Ini bisa Jadi alternatif Cemela Langsung Juga Enak Kita Kopi dulu Next Kita Cobain Kue Satu Kue Satu Ini Cukup Unik Ini Hasnya Betawi Betawi Apa Sunda Pokoknya Ini Sudah Lumayan Langka Sekarang Lumayan Jarang Kebetulan Ini Yang Rasa Kacang Ijo Nah Apapun Yang Olahan Kacang Ijo Pasti Aneh Selaku Pecinta Bukan Pecinta Ya Kacang Ijo Olik Kayaknya Hampir Semua Olahan Yang Berbawa Kacang Ijo Anda Beli Makanya Aneh Beli Penasaran Juga Sebelum Sebelum Sering Makan Cuman Kayak Kangen Tidak Ada Kenangan Khusus Pada Masa Kecil Karena Di Jawa Kayaknya Gak Terlalu Umum Yang Biasanya Populer Kalo Di Jawa Itu Namanya Kue Jempitan Tekstunya Gepeng 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 Agak Manis Nah Terus Ada juga Gerim Jaya Kayak Sagon Bakar Gitu Cuman Rasa Jaya Berasa Kita coba Nganjak Kue Satu Rasa Kacang Ijo Bismillah Agak Keras Not Bad Cuman Aneh Kurang Suka Kayaknya Agak Aneh Gitu Rasanya Rasa Kacang Ijo Biasanya Aneh Demen Cuman Ini Kayak Agak Ngambang Gitu Kayak Rasa Basi Tapi Bukan Apa Pokoknya Kurang Kurang Recommended Next Kita Petak Putra Bali Satu Bijinya Itu Segini Guys Gopean Ini Ada Kenangannya Pas waktu Jaman Aneh SMP Dulu Itu Kan Pulang Sekolah Biasanya Jalan Kaki Lewat Sawah Menyeberang Sungai Ya Kebetulan Kakak Ipan Aneh Assalamualaikum Barangkali Lagi Nonton Kan Warung Di Rumah Nah Itu Biasanya Kalau Sehabis Pulang Sekolah Kita Shola Terus Makan Siang Gitu Kan Pasti Selalu Diakhirin Dengan Jajan Gitu Di Rumah Biasanya Maiponakan Maiponakan Wih Maiponakan Aku Mbak Putri Sama Mbak Uye Biasanya Udah hafal Banget Kesukaan Aneh Itu Dia Kuecetak Ini Kebetulan Kalau dulu Yang populer Rasanya Kacang Hitam Cuman Kebetulan Disini Aneh Dapat Yang rasa Kacang Hijau Favorit Salah Satu Favorit Harganya Dari Dulu Sama 500an Disini Juga Tertera Bacaannya 500 Cuman Yang Membedakan Itu Ukurannya Kalau Dari Luarnya Dulu Kampilannya Itu Ukurannya Jauh Berbeda Entah Itu Karena Tangan Aku Yang Udah Jadi Gede Gitu Kan Atau Dimana Cuman Beda Aja Gitu Dari Segi Size Kita Coba Aja Langsung Apakah Rasanya Masih Sama Seperti Dulu Dalamnya Kacang Hijau Bismillah Sorry Sorry to say Buat ini Rasanya Udah Sangat Jauh Berbeda Dengan Kenangan Indah Masa Kecil An Dulu Dari Teksturnya Sendiri Ini Udah Keras Kalo Dulu Itu Empuk Agak Mirip Mond Cake Gitu Loh Ini Keras Kemudian Kacang Hijau Sendiri Juga Gak Berasa Sepertinya Over Baking Gak Tau Gimana Pantesan Saja Sekarang Udah Agak Susah Ditemuin Di Toko Nah Yang Bikin Aneh Lumayan Shock Kebetulan Aneh Udah Beli Satu Kardus Guys Satu Dus Gini Isinya Sepuluh Pak Isinya Sepuluh Pak Sepuluh Gini Masing-masing Isinya Sepuluh Dan Setelah Aneh Mencoba Rasanya Itu Sangat Jauh Dari Apa Yang Kenangan Indah Masa Lalu Aneh Itu Agak Agak Kecewa Sebenernya Cuman Abis Oke Sakela Ine lehi wa ine lehi roji'u Allah Majur nifi Musibati wa ahli Pilih Hairan Minhat Dan sekarang The last but not least Ini adalah masterpiece Aneh Taruh Di Paling Akhir Karena ini Sangat memorable Dari Hidup Aneh Saya Saya ingat Waktu Zaman Saya Masih Kecil Sampai Saya SMP Sampai SMA Kalau Setiap Setiap Kali Lebaran Pasti Emak Aneh Itu Selalu Beli Ini Order Dulu Namanya Ada Nisenah Bakul Bakul Apa Yang Nenek Pake Gendongan Tenong Gitu Loh Biasanya Setiap Kali Lebaran Order Kue Kue Dan Lain Sebagainya Di Beliau Mas Selalu Pasti Order Ini Namanya Marijan Apa Ya Jadi Biskuit Rote Mari Ada Krim Di Tengah Terus Dilapisin Wijen Kayak Gini Nah Ini Sangat Berkesan Dalam Kenangan Indah Masa Kecil An Dulu Kita Langsung Coba Aja Apakah Rasanya Masih Sama Seperti Dulu Bismillah Overall Si Enak Masih Lumayan Sama Dan Wijen Itu Membuat Gurih Ya Cuman Ini Kayaknya Pemanis Pemanis Agak Beda Gitu Ini Terlalu Yang Terlalu Over Sebenarnya Kurang Suka Kalau Makanan Manis Yang Sampai Wink Manis Tumas Gitu Sampai Agak Ketir Gitu Cuman Overall Masih Rindu Rindu Aneh Pada Kenangan Indah Masa Kecil Dulu Oke Guys Terima Kasih Thank you For Watching My Video Jangan Lupa Like If you Enjoy In My Video And Comment Untuk Ide Menarik Topik Video Konten Selanjutnya And As Always Jangan Lupa Subscribe My Europe Channel Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Karena Aneh Udah Sabar Pengen Cerita Bareng Kalian Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hangat Untuk Orang Tersayang Disamping Ada Bye